Kelas 8 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 62 ya 62 sesi kelima yaitu giliran kamu lagi untuk menulis Nah disini bagian A planning dan brainstorming perencanaan dan bertukar pikiran Ini fungsinya adalah untuk membuat perencanaan tentang apa yang akan kamu tulis pada tugas kali ini Nah disini ada beberapa pertanyaan untuk kamu jawab sehingga bisa menjadi bahan awal untuk menulis ceritanya Nah apa itu ini dia pikirkan tentang perayaan hari kemerdekaan di sekolah atau di tempat kamu tinggal Kemudian apa saja permainan atau perlombaan yang kamu ikut untuk merayakan hari kemerdekaan tersebut Kemudian bagaimana jalannya pertandingan itu atau permainan itu Apakah seru atau apakah mudah dimenangkan atau bagaimana Nah kemudian siapa pemenangnya Ya sebutkan pemenangnya Kemudian bagaimana perasaan kamu tentang ikut serta dalam permainan atau pertandingan tersebut Nah disini setelah kamu mendapatkan jawaban seperti itu Kamu buat dalam diagram seperti ini Seperti ini Yang mana intinya adalah Kamu buat nama permainan yang kamu ikuti Nah di tengah-tengah ini ya Di tengah ini Apa nama permainannya Kemudian buat lagi siapa pemenangnya Ya Kemudian Di mana permainan itu dilaksanakan Apakah di sekolah atau di Di tengah pasar atau di mana Kemudian Kapan waktunya permainan itu atau acara itu dilaksanakan Apakah tanggal 18 Agustus atau di hari tanggal 17 Agustus itu Silahkan Kamu buat Kemudian perasaan kamu Setelah Mengikuti permainan itu Jadi ini adalah Letaknya di akhir nanti Ya di akhir paragraf terakhir Kemudian apa-apa saja Yang terjadi pada permainan itu Nah ini ada event Peristiwanya pertama Peristiwa kedua Peristiwa ketiga Ya boleh tiga Boleh ditambah empat Jadi enggak masalah Atau dua saja boleh Atau tiga bagusnya ya cocok Ya jadi itu dia yang kamu buat Di bagian perencanaan dan Tukar pikiran ini Nah kemudian kita lanjut kepada Bagian kedua Membuat garis besar dan membuat draftnya Nah buatlah sebuah garis besar Dari cerita kamu itu Menggunakan susunan seperti berikut ini Nah ini susunannya ada orientasinya Adalah kumpulan dari konteks Untuk memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi Apa-apa terjadi Jadi ini menyediakan Latar belakang Informasi latar belakang Tentang siapa saja yang terlibat Ya di mana kejadiannya dan kapan Dan hal-hal lain yang dibutuhkan Kalau misalnya Apa lagi yang Yang diperlukan Terserah Tergantung dari kondisi situasi masing-masing Nah kemudian Apa-apa saja kejadian-kejadian Peristiwa-peristiwanya yang terjadi Jadi eventnya itu Peristiwanya Yang disampaikan ulang Dalam Secara berurutan Ada peristiwa pertama Peristiwa kedua Peristiwa ketiga Nah seperti ini Digambar di atas ini Kamu perhatikan Ini peristiwa pertama Ini peristiwa kedua Ini peristiwa ketiga Ini peristiwa keempat Dan ini peristiwa kelima Nah mungkin Kamu tadi diminta Sampai tiga ya Mungkin Ya Terserah ya Boleh lima Boleh tiga Terserah Pokoknya apa-apa saja Kira-kira Event-eventnya Kemudian komen Nah evaluasi Apa-apa yang signifikan Atau penting Dalam Peristiwa tersebut Nah kamu isikan yang ini Ya Feeling after participate In the game Ya jadi apa Perasaan kamu Sewaktu Mengikuti permainannya Nah ini dimasukkan ke sini Ya Nah itu dia Kalau ini Kalau yang Kapan Peristiwa apanya Dimana tempatnya Kapan dilaksanakan Nah itu Itu bagian di Orientation letaknya Kemudian apa-apa saja Mungkin Pakaian yang kamu gunakan Terus Misalnya Lomba pacu karung Tentu disediakan Karungnya segala macam Panitianya siapa Ya Mungkin panitianya dari OSIS Atau Mungkin Kalau di sekolah ya Bisa kamu tuliskan di Orientation Orientation ini Kemudian masuk Menulis dan mengedit Nah tulislah Recount kamu itu Berdasarkan Outline Garis besar Yang telah kamu buat Sebelumnya Nah berdasarkan ini Nah jadi yang Yang ada di kotak ini Kamu buat dalam bentuk Paragraf Ini paragraf pertama Paragraf kedua Paragraf ketiga Paragraf keempat Dan paragraf Kelima Ya Ini dia tulis disini Dalam bentuk paragraf Ya Nah Untuk mudahnya Kamu buat dulu Jangan langsung Bahasa Inggris Kalau bisa bahasa Inggris Langsung boleh Bagus sekali Tetapi kalau misalnya Kamu merasa susah Untuk membuatnya Dalam bahasa Inggris Buat dalam bahasa Indonesia Terlebih dahulu Semuanya ini Ya Baik ini juga Kemudian Barulah kamu buat Dalam Bahasa Indonesia Dulu Baru dibuat Terjemahannya Ke bahasa Inggris Nah Barulah Diperbaiki nanti Di sini Ya Di edit nanti Ya Di edit Kosa katanya Kata-katanya Apa Misalnya ada yang salah Atau gimana Di edit nanti Nah Seperti itu Mungkin bisa kamu Minta tolong edit Sama teman Atau mungkin Bisa minta tolong Sama guru Atau yang lainnya Atau mungkin Bisa kamu minta tolong Kepada kakak Atau orang tua Barangkali itu dulu Untuk kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa subscribe Dan like videonya Sampai jumpa